Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bila Formosa berkesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Berita viral hari ini mata TKW Taiwan asal belitar berusia 62 tahun dideportasi dari Indonesia berikut kronologi Seorang perempuan asal belitar berinisial CNC umur 62 tahun Beliau dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 2 belitar pada Jumat tanggal 24 bulan 11 2023 kemarin Meski berasal dari kabupaten belitar CNC tercatat sebagai pemegang paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan yang artinya CNC memang telah menjadi warga negara Taiwan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada kantor imigrasi belitar Raden Fidiandra mengatakan Pak CNC terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya itu tepatnya pada tanggal 11 Juni 2023 lalu Beliau datang ke Taiwan dengan visa kunjungan yang berlaku sebulan hingga tanggal 10 Juli Dilansir kompas tanggal 28 bulan 11 CNC berkunjung ke salah satu keluarganya yang berada di daerah Kanigoro Namun karena merasa betah CNC tinggal di belitar hingga masa berlaku izin tinggalnya sudah habis Yang bersangkutan kemudian datang ke kantor imigrasi belitar yaitu tepatnya pada tanggal 23 November lalu yaitu untuk berkonsultasi karena menyadari telah melampaui izin tinggal selama 134 hari Kemudian pihak imigrasi segera melakukan proses deportasi yang dapat terlaksana keesokan harinya Menurut Vidi awalnya CNC ke Taiwan untuk bekerja sebagai buruh migran atau TKW selama beberapa tahun dan akhirnya menikah dengan seorang warga Taiwan Tepatnya pada tahun 2010 CNC mendapatkan izin tinggal permanen atau mendapatkan KTP Taiwan dan memiliki paspor dari pemerintah Taiwan Meskipun Mbak CNC sebelumnya salah satu warga dari belitar Namun dari sisi perundang-undangan yang ada di pihak imigrasi menganggap Mbak CNC saat ini sebagai warga negara asing atau WNA dengan kepemilikan paspor Taiwan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Blitar Arief Yu Distira mengatakan tindakan administratif berupa deportasi terhadap Mbak CNC merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian berdasarkan pasal 28 ayat 3 yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Kasian juga sih karena beliau harus dideportasi dari negaranya sendiri yaitu Indonesia karena ya mau bagaimana itu sudah aturannya ya karena kan sekarang Mbak CNC sudah berkewarga negaraan Taiwan yang dimana beliau datang ke Indonesia dengan visa kunjungan dan batas waktunya hanya 1 bulan namun karena mungkin beliau ini masih kangen gitu ya dengan keluarga di Indonesia atau dengan orang tua dan keluarga mungkin berat gitu ya untuk ditinggalkan makanya beliau malah tinggal di Indonesia sampai hampir 3 bulan lebih yang dimana itu sudah menyalai aturan dan saya kurang tahu apakah beliau kena denda atau tidak ya mungkin enggak sih ya karena kan beliau tidak tahu karena tidak sengaja begitu guys nah jadi awalnya dulu Mbak Siansi ini adalah seorang TKW Taiwan yang berangkat saya kurang tahu tahun berapa gitu akhirnya di Taiwan beliau menikah dengan orang lokal atau orang Taiwan sendiri kemudian beliau berpindah negara atau menjadi keluarga negaraan Taiwan guys ya mungkin si Mbaknya ini berpikir dengan pindahnya menjadi warga negara Taiwan secara otomatis beliau dengan mudah untuk mencari kerja gitu ya untuk mencari kerja di Taiwan sendiri dan untuk anaknya juga nanti tidak bingung untuk masuk sekolah atau bagaimana saya kurang tahu pokoknya ya mungkin untuk mempermudah untuk hidup di Taiwan dengan menjadi warga negara Taiwan begitu guys dan berita ini menuai banyak sekali komentar dari para netizen ya mereka juga sangat menyayangkan kenapa harus pindah menjadi warga negara Taiwan atau nanti tua juga pengen tinggal di rumah atau pengen tinggal di Indonesia ya kita tidak tahu pemikiran orang kan beda-beda ya mungkin Mbaknya berpikir kalau misalkan tuanya nanti ingin tinggal di Taiwan atau bagaimana kita tidak tahu ya guys ya mungkin sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye